Saya adalah penjaga alam rahasia Roh Sejati. Anda bisa memanggil saya Roh Sejati. Senyum langka muncul di wajah Roh Sejati saat berkata dengan suara yang dalam, selamat telah melewati langkah seratus pedang. Terima kasih, Roh Sejati Senior. Momo-Momong, Junior, kami masih belum tahu namamu. Roh Tablet bertanya dengan suara rendah saat memandang Ye Chen Feng dengan persetujuan. Namaku Ye Chen Feng. Ye Chen Feng tidak terkejut melihat Tablet Spirit di sini. Dia melaporkan namanya dengan hormat. Ye Chen Feng, ketekunan, bakat, dan pemahamanmu adalah yang terbaik yang pernah aku lihat. Namun, masih jauh dari cukup untuk lulus ujian akhir dan mewarisi warisan suku Roh. Sekarang, izinkan aku menjelaskan tiga ujian secara mendetail kepada Anda. Tes pertama adalah tes kekuatan. Tes akan berlangsung selama satu bulan. Ketika saatnya tiba, saya akan mengirim Anda ke ruang gravitasi. Jika Anda dapat menembus ruang gravitasi dalam waktu satu bulan, Anda akan lulus ujian. Jika Anda tidak dapat menembus ruang gravitasi dalam waktu satu bulan, Anda akan dihancurkan sampai mati oleh gaya gravitasi. Juga, di ruang gravitasi, kamu tidak akan bisa menggunakan senjata apapun. Kamu hanya bisa mengandalkan kekuatanmu sendiri untuk menembus batas ruang. Jika kamu lulus ujian, aku akan memberimu hadiah. Alam Rahasia Roh Sejati menjelaskan secara rincin. Hancurkan Batas Spasial Meskipun Ye Chen Feng mengharapkan ujian akhir menjadi sulit, dia tidak menyangka ujian pertama akan menembus batas spasial. Tes kedua adalah tes pemahaman. Anda harus memahami keterampilan Dao Kelas Menengah yang tersembunyi di Dao Tablet dalam waktu satu bulan. Anda harus memahami langkah pertama dan menembus batas ruang. Jika Anda gagal, Anda akan mati. Alam Rahasia Roh Sejati berlanjut. Pahami Keterampilan Dao Kelas Menengah Setelah mengetahui tes kedua, Ye Chen Feng hanya bisa terkesiap. Keterampilan Dao adalah keterampilan jiwa yang berada di atas keterampilan surgawi. Mereka hanya legenda. Jika keterampilan Dao muncul di benua Douhun, itu akan memicu badai berdarah. Lebih penting lagi, dikatakan bahwa keterampilan Dao mengandung kekuatan Dao Agung. Untuk memahami keterampilan Dao, pertama-tama seseorang harus memahami konsep Dao Agung yang terkandung di dalamnya. Ini tidak diragukan lagi lebih sulit. Senior, bolehkah saya tahu apa tes ketiga itu? Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan pikirannya sebelum bertanya. Ujian ketiga adalah ujian hidup dan mati. Kamu akan diuji oleh boneka pedang. Jika kamu dapat menahan serangan boneka pedang selama dua jam tanpa mati, kamu akan lulus, kata roh sejati. Roh sejati senior, aku bertanya-tanya seberapa kuat boneka pedang itu. Meskipun kedengarannya tes ketiga tidak sesulit itu, Ye Chen Feng tahu bahwa itu pasti yang paling berbahaya. Oleh karena itu, dia bertanya. Kekuatan serangan boneka pedang bergantung pada usia tulangmu. Namun, bahkan serangan paling lemah dari boneka pedang setara dengan serangan raja tak tertandingi di duniamu. Mengenai pertahanan boneka pedang, bahkan yang terkuat di duniamu pun tidak dapat mematahkannya, kata roh sejati perlahan. Menahan serangan raja yang tak tertandingi selama dua jam tanpa mati. Setelah mengetahui tentang ujian ketiga, Ye Chen Feng tiba-tiba merasakan ketidakberdayaan. Belum lagi dia, bahkan raja yang tiada taranya tidak akan mampu menahan serangan raja yang tiada taranya selama dua jam tanpa mati. Lebih penting lagi, pertahanan pihak lain tidak terkalahkan. Dapat dikatakan bahwa ujian ketiga hampir mustahil untuk dilewati. Ada apa, Ye Chen Feng? Apakah kamu takut? Jika kamu takut, aku akan mengirimmu keluar dengan yang lain ketika alam rahasia roh sejati ditutup. Roh sejati berkata dengan suara rendah saat melihat Ye yang diam. Chen Feng. Tidak, saya bersedia mengikuti tes. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan tegas. Jika dia dikirim keluar dari alam roh sejati bersama yang lain, apa yang menunggunya adalah kematian. Tidak mungkin dia bisa lolos dari kejaran para ahli dari ketiga sekte tersebut. Daripada itu, dia mungkin juga mengambil risiko. Baiklah, berdiri diam. Saya akan memeriksa usia tulang Anda dan mengatur kesulitan tes yang sesuai, roh sejati menganggup dan berkata setelah mendengar suara tegas Ye Chen Feng. Berdengung, berdengung. Cahaya merah keluar dari tubuh roh sejati dan melonjak ke tubuh Ye Chen Feng untuk memeriksa usia tulangnya. 17 tahun. Setelah sekitar dua nafas, roh sejati membubarkan lampu merah dan berkata, Tidak buruk, tidak buruk. Dengan usia tulang Anda, Anda dapat mengikuti tes tingkat kesulitan terendah. Serangan boneka pedang juga akan ditetapkan pada level peringkat 1 membalikkan raja binatang. Baiklah, istirahatlah sebentar. Beritahu aku jika kamu sudah pulih. Aku akan mengirimmu ke Graffiti Space. Setelah sekitar setengah jam, Ye Chen Feng menyesuaikan tubuhnya ke kondisi puncaknya dan dikirim ke ruang gravitasi abu-abu oleh roh sejati. Tekanan di ruang gravitasi akan meningkat setiap hari. Ingatlah untuk tidak membuang waktu. Jika tidak, tekanan akan meningkat menjelang akhir. Roh sejati, yang mengambang di ruang gravitasi, mengingatkan Ye Chen Feng saat memandangnya dengan ekspresi serius. Terima kasih, senior. Ye Chen Feng menganggup dan terus memikirkan cara untuk menerobos ruang gravitasi. Aktifkan ruang gravitasi. Melihat Ye Chen Feng sudah siap, roh sejati mengaktifkan ruang gravitasi. Dalam sekejap, tekanan kuat terbentuk di ruang gravitasi, menghancurkan Ye Chen Feng seperti longsoran salju. Runtuh Cloud Palm Hari pertama tekanan berat ruang gravitasi benar-benar berada dalam kisaran toleransi Ye Chen Feng. Dia mengambil napas dalam-dalam, menghilangkan efek dari tekanan berat pada tubuhnya, dan mengirimkan Cloud Piercing Palm Strike ke gravitational space, membombardir penghalang spasial abu-abu. Namun, tembok batas ruang gravitasi bahkan tidak beriak setelah diserang oleh telapak awan yang runtuh. Ini membuat Ye Chen Feng menyadari betapa kokohnya gravity space bone dari wall. Tampaknya dengan kekuatanku saat ini, tidak mungkin untuk menembus tembok batas ruang gravitasi. Satu-satunya hal yang dapat aku lakukan sekarang adalah menerobos ke alam umum binatang buas bumi peringkat 5 dan mengolah alam pemurnian otot hingga penyelesaian yang lebih besar. Setelah merenung sejenak, Ye Chen Feng mengeluarkan Raja Ginseng Darah Berusia 10.000 tahun yang diperolehnya dari alam rahasia roh sejati dan menelannya. Kemudian, dia menggunakan Sol Deforming Art untuk menyempurnakannya dan menerobos ke peringkat 5 Earth Beast General Realm. Raja Ginseng Darah Berusia 10.000 tahun telah tumbuh di alam rahasia roh sejati selama beberapa puluh ribu tahun. Energi roh yang dikandungnya sangat kuat. Ketika meleleh di tubuh Ye Chen Feng, itu segera berubah menjadi energi roh dalam jumlah besar. Di bawah melahap Sol Deforming Art, itu dengan gila menyatu ke dalam tubuh Ye Chen Feng. Segera, lapisan cahaya berdarah terbentuk di sekitar tubuh Ye Chen Feng, perlahan menyelimuti seluruh tubuhnya. Kira-kira dua hari kemudian, Ye Chen Feng telah sepenuhnya menyerap Raja Ginseng Darah Berusia 10.000 tahun. Energi jiwanya hampir penuh. Dia hanya selangkah lagi dari menerobos ke alam umum binatang bumi peringkat 5. Setelah memurnikan Raja Ginseng Darah Berusia 10.000 tahun, Ye Chen Feng mengeluarkan beberapa pil jiwa kelas roh yang diperolehnya dari murid-murid lembah badai. Dia menelan semuanya dan terus menyempurnakan dan menyerapnya. Segera, meridian Ye Chen Feng dipenuhi dengan energi roh. Kulitnya membengkak dan rasa sakit yang merobek datang dari kulitnya. Namun, Ye Chen Feng tidak tergerak oleh ini. Dia menggunakan semua kekuatannya untuk mengolah soul devoring art dan meningkatkan energi jiwanya. 142. View, aku akhirnya membuat terobosan. Menerobos ke dunia berikutnya dalam lima hari sepenuhnya sesuai dengan rencana Ye Chen Feng. Dia diam-diam mengedarkan kekuatan jiwanya, yang telah meningkat beberapa kali lipat, dan berdiri melawan tekanan spasial yang sangat besar. Kemudian, dia sekali lagi menyerang penghalang spasial dengan cloud collapsing palm miliknya. Gemuruh. Penghalang spasial bergetar sesaat. Meskipun kekuatan palm penghancur awan telah meningkat beberapa kali lipat, itu masih tidak dapat menembus penghalang spasial. Itu hanya menciptakan sedikit riak spasial. Huh, penghalang spasial ini terlalu kokoh. Sepertinya aku hanya bisa menaruh harapanku pada dua buah hati menangis wajah hantu. Kalau tidak, aku mungkin benar-benar mati di sini. Saat Ye Chen Feng melihat penghalang spasial yang beriak, dia menghela nafas pelan. Kemudian, dia mengeluarkan buah hati menangis wajah hantu yang disegel di kantong semesta dan terus-menerus mengeluarkan suara isakan hantu. Meskipun buah hati menangis wajah hantu adalah benda suci, ia mengandung sifat iblis yang menakutkan. Jika seseorang tanpa kecerdasan mengkonsumsinya, mereka akan segera kehilangan kesadaran diri dan dikendalikan oleh buah hati menangis wajah hantu. Mereka akan menjadi mayat berjalan. Wajah hantu menangis buah hati, semua terserah padamu. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan memuntahkan seberkas cahaya jiwa. Itu melilit buah hati menangis wajah hantu dan menelannya langsung ke perutnya. Dia mengedarkan soul devoring art untuk menyempurnakannya. Ledakan. Energi mengamuk keluar dari tubuh Ye Chen Feng dan mengisi seluruh tubuhnya dalam sekejap. Itu merobek semua meridian dan pembuluh darah di tubuhnya. Sejumlah besar darah mengalir keluar tak terkendali dari tubuhnya. Menghadapi penghancuran tubuh yang tidak wajar seperti ini, orang biasa pasti sudah mati. Namun, Ye Chen Feng mengandalkan kekuatan fisik dan kemauannya yang kuat untuk menahannya. Dia mengedarkan six meridian divine shield berulang kali untuk menyempurnakan meridiannya yang rusak parah. Keadaan ini dipertahankan selama setengah menit sebelum sifat iblis dari buah hati menangis wajah hantu meletus. Raung. Suara iblis yang menggelinding seperti guntur dari langit ke sembilan. Itu meledak di tubuh Ye Chen Feng. Suara mengerikan mengguncang gendang telinga Ye Chen Feng dan sejumlah besar darah mengalir keluar. Bagaimana sifat iblis dari buah hati menangis wajah hantu ini begitu menakutkan? Merasakan sifat iblis yang dilepaskan oleh buah hati menangis wajah hantu mengalir ke dalam pikirannya seperti lautan yang bergelombang, Ye Chen Feng sangat terkejut dan buru-buru menjaga pikirannya. Namun, dua buah hati menangis wajah hantu yang diperoleh Ye Chen Feng telah dipelihara terlalu lama, dan sifat iblis yang dikandungnya melebihi imajinasi Ye Chen Feng, membentuk ilusi yang tak terhitung jumlahnya di benaknya. Lautan darah yang tak terbatas melonjak, membentuk pusaran darah yang berputar cepat. Itu melepaskan kekuatan isap yang kuat, menyedot jiwa Ye Chen Feng, ingin menyedotnya ke dalam pusaran darah dan melahapnya. Lahap otak ketuhanan, melahap sifat iblis. Ye Chen Feng menggigit ujung lidahnya dan mencoba yang terbaik untuk mendapatkan kembali kesadarannya. Dia mengendalikan otak pemakan dewa untuk melahap sejumlah besar sifat iblis dalam pikirannya. Gemuruh. Otak raksasa muncul di atas lautan darah. Itu menggeliat dengan cepat dan kekuatan melahap yang mengerikan melonjak ke lautan darah. Setelah dimakan oleh otak pemakan dewa, sifat iblis dari buah hati menangis wajah hantu terus-menerus melawan. Gelombang mengerikan melonjak seperti tangan raksasa yang menutupi langit, dengan kejam menyerang otak pemakan dewa. Setiap kali sifat iblis dari buah hati menangis wajah hantu bertabrakan dengan otak pemakan dewa, Ye Chen Feng merasakan sakit kepala yang membelah, seolah kepalanya akan meledak kapan saja. Namun, hati Ye Chen Feng teguh. Dia mengatupkan giginya dan bertahan dengan getir, menahan rasa sakit ganda di jiwa dan tubuhnya. Dia berulang kali mengembangkan perisai ilahi enam meridian, melunakkan meridiannya. Setelah waktu yang tidak diketahui, di bawah otak pemakan dewa yang melahap secara gila-gilaan, sifat iblis dari buah hati menangis wajah hantu menjadi semakin lemah. Akhirnya, gambar lautan darah yang aneh di benak Ye Chen Feng tiba-tiba hancur, dan sejumlah besar darah mengalir keluar dari tujuh lubangnya. Fiu, otak pemakan dewa akhirnya melahap sifat iblis dari buah hati menangis wajah hantu. Hal yang paling sulit untuk menyempurnakan buah hati menangis wajah hantu adalah sifat iblis. Sekarang sifat iblis telah dimakan oleh otak pemakan dewa, Ye Chen Feng yang putus asa mengabaikan kerusakan jiwanya dan menanggung tekanan spasial yang sangat besar. Dia mengendalikan energi spiritual buah hati menangis wajah hantu dan mengirimkannya ke meridiannya, dengan sepenuh hati mengembangkan perisai ilahi enam meridian. Meskipun proses temper meridiannya masih sangat menyakitkan, Ye Chen Feng tidak punya jalan keluar. Jika dia tidak dapat mencapai kesuksesan besar dalam pemurnian otot dan meningkatkan kekuatan fisiknya secara besar-besaran, maka kemungkinan besar dia akan mati di ruang gravitasi ini. Saya tidak boleh menyerah. Saya harus berhasil. Tidak ada rasa sakit yang dapat menghambat pertumbuhan saya. Ye Chen Feng dengan erat menggigit bibirnya, terus-menerus menyemangati dirinya sendiri, menahan rasa sakit karena meredam meridiannya. Waktu berlalu hari demi hari. Kira-kira empat hari kemudian, Ye Chen Feng, yang telah disiksa sampai mati oleh buah hati menangis wajah hantu, akhirnya berhasil memurnikan energi spiritual murni di tubuhnya ke meridiannya, mencapai ranah sukses kecil pemurnian otot. Kekuatan fisiknya yang murni telah mencapai 50 ribu jin. Wah, aku akhirnya menyempurnakan buah hati menangis wajah hantu dan mencapai ranah sukses kecil pemurnian otot. Ye Chen Feng menghela nafas panjang lega. Dia mengeluarkan pil pengembalian jiwa dari tas spasialnya dan menelannya, menyesuaikan pernafasannya untuk pulih. Setengah hari kemudian, Ye Chen Feng, yang telah pulih, mengeluarkan buah hati menangis wajah hantu kedua dan menelannya tanpa ragu-ragu. Menahan rasa sakit ganda dari jiwa dan tubuhnya, dia terus memurnikan energi spiritual murni yang terkandung dalam buah, melemahkan meridiannya. Sama seperti Ye Chen Feng berada di ruang gravitasi, menahan rasa sakit yang tidak manusiawi untuk meredam garis meridiannya, mengumpulkan kekuatan untuk menembus penghalang spasial, sebulan telah berlalu. Kekuatan teleportasi yang kuat muncul di langit alam rahasia roh sejati, mengirim Fuyue dan yang lainnya ke dunia luar. Sudah sebulan, Sky Bear Ring, Sun Xian dan yang lainnya akhirnya keluar. Aku ingin tahu bagaimana panen mereka kali ini. Mengenakan jubah putih, Master Balai Pedang memancarkan aura pedang yang tajam memandangi lubang hitam yang tiba-tiba berubah, mengungkapkan ekspresi antisipasi. Mereka keluar. Tidak lama kemudian, sosok-sosok keluar dari lubang hitam satu demi satu, mendarat di rawa yang lembab. Setelah Fuyue meninggalkan alam rahasia roh sejati, dia pertama kali melihat kekerumunan, tetapi tidak melihat sosok Ye Chen Feng. Dia sedikit khawatir untuknya. Namun, dia juga menyadari situasinya. Memanfaatkan waktu ketika Jian Cheng Tian dan yang lainnya tidak keluar, dia mengambil kapak alat bumi kelas menengah dan pergi ke pemimpin sekte api surgawi, Master Balai Pedang, dan berkata, Tuan Balai Pedang, ini adalah hasil panenku di alam rahasia roh sejati, kapak alat bumi tingkat menengah. Alat bumi kelas menengah. Pemimpin hol dari Swathol mengangkat alisnya, dan ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya yang bangga. Dia buru-buru mengambil kapak raksasa dari tangan Fuyue. Setelah memastikan bahwa itu memang senjata bumi peringkat menengah, dia bertanya, Fuyue, hadiah apa yang kamu inginkan? Aku ingin tahu apakah Yuyue cukup beruntung untuk menjadi murid tidak resmi dari Swathol Master. Fuyue sedikit mengungkapkan aura pedang keduanya dan berkata, Aura Pedang. Sementara Master Balai Pedang ragu-ragu, dia tiba-tiba merasakan aura pedang kedua dari tubuh Fuyue. Dia mengangkat alisnya, dan hatinya kacau balau. Aura pedang dan aura pedang saling terkait. Mereka yang bisa memahami aura pedang lebih berbakat daripada orang biasa, dan masa depan mereka tidak terbatas. Memikirkan hal ini, Master Hall Pedang menganggup dan berkata, Baiklah, saya akan menerima Anda sebagai murid tidak resmi saya. Di masa depan, Anda akan mengikuti saya ke Aula Pedang Sekte Api Surgawi untuk berkultivasi. Ketika Anda menerobos ke surga bis Immortal Realm, aku akan menerimamu sebagai murid resmiku. Terima kasih Tuan. Fuyue diam-diam menghela nafas lega. Dengan perlindungan Swathol Master, dia tidak perlu takut pada Jian Cheng Tian dan yang lainnya untuk membalas dendam. Tidak, Hall Master, kamu tidak bisa menerimanya sebagai murid tidak resmimu. Jian Cheng Tian, yang baru saja meninggalkan alam rahasia roh sejati, mendengar bahwa Master Balai Pedang ingin menerima Fuyue sebagai murid tidak resminya dan dengan cepat menghentikannya. Mengapa? Master Balai Pedang tidak tahu bahwa Yu San Xian dan yang lainnya telah meninggal di alam rahasia roh sejati. Dia sedikit mengernyit dan bertanya dengan suara rendah. 143. Apa, kamu bilang San Xian meninggal? Setelah mendengar berita kematian Yu San Xian, aura pembunuh yang mengerikan meledak dari tubuh Yu Ming Xi. Dia menatap Jian Cheng Tian dan bertanya dengan keras. Iya, San Xian dibunuh oleh Ye Chen Feng, dan Fuyue ini membantu Ye Chen Feng menangani kami. Jian Cheng Tian tidak tahan dengan tatapan ganas Yu Ming Xi dan menundukkan kepalanya saat dia berbicara. Tuan, tolong percayalah padaku. Kematian Yu San Xian tidak ada hubungannya denganku. Fuyue menatap tatapan menakutkan Yu Ming Xi dan dengan cepat berkata. Cheng Tian, ceritakan apa yang terjadi. Bagaimana San Xian meninggal? Mata dalam SWAT Hall Master memancarkan cahaya tajam saat dia bertanya dengan suara rendah. Iya, Master Balai Pedang. Tatapan ganas Jian Cheng Tian menyapu Fuyue yang dingin dan cantik saat dia menceritakan bagaimana Ye Chen Feng membunuh Yu San Xian dan yang lainnya. Cheng Feng benar-benar membunuh Yu San Xian dan hampir 10 murid dari 3 sekte utama. Setelah mendengarkan narasi Jian Cheng Tian, SWAT Hall Master dan yang lainnya menunjukkan ekspresi kaget yang dalam. Mereka tidak percaya bahwa Ye Chen Feng, yang hanya seorang jenderal binatang buas kelas 4, memiliki kekuatan seperti itu. Adapun Qian Daobai, hatinya kacau balau. Dia khawatir tentang Ye Chen Feng, yang belum keluar dari alam rahasia roh sejati. Xing Yue? Di mana Xing Yue dan yang lainnya? Siapa yang membunuh Xing Yue dan yang lainnya? Pada saat ini, lubang hitam spasial perlahan menyusut dan akhirnya menghilang di atas 9 langit. Tetua Lemba Badai menemukan bahwa hanya 3 dari 10 murid yang memasuki alam rahasia roh sejati telah meninggalkan alam rahasia hidup-hidup. Hatinya tenggelam saat dia meraung keras. Adapun ketiga murid ini, karena jaraknya yang jauh, mereka tidak memasuki Aula Batu Kuno. Oleh karena itu, mereka tidak mengetahui penyebab kematian Zhang Xing Yue dan yang lainnya. Penatua Feng, Zhang Xing Yue dan yang lainnya dibunuh oleh seorang murid dari sekte api surgawi bernama Ye Chen Feng. Murid Gunung Tunderbird kami juga mati di tangannya. Mendengar raungan marah Tetua Lemba Badai, Tetua Gunung Tunderbird yang telah mengetahui kebenaran dari Yang Bing Feng mengungkapkannya dengan niat buruk. Apa? Jian Yuan, murid sekolah api surgawimu benar-benar berani, berani membunuh murid Lemba Badaiku. Ketika Tetua Lemba Badai mengetahui bahwa enam murid mereka, termasuk Zhang Xing Yue, telah meninggal di tangan Ye Chen Feng, mereka semua sangat marah. Niat membunuh melonjak dari tubuh mereka. Ye Chen Feng itu bukan murid dari sekte api surgawi saya. Anda Sansian, seorang murid dari Aula Yin yang sekte api surgawi saya, juga mati di tangannya. Saya juga ingin membunuhnya untuk balas dendam. Mendengar raungan Elder Feng, Hallmaster Jian berkata dengan ekspresi muram. Bagus, lalu ketika dia keluar, siapapun yang berani menghentikanku membunuhnya tidak akan bisa didamaikan denganku. Tetua Lemba Badai yang marah mengumpat di depan semua orang. Kamu Yue, alat bumi tingkat menengah yang kamu berikan kepadaku diberikan kepadamu oleh Ye Chen Feng, kan? Jian Yuan tidak memperhatikan orang-orang Lemba Badai yang gila dan bertanya dengan suara rendah. Ya, Fu Yu Yue menganggup dan menjawab dengan jujur. Kalau begitu katakan dengan jujur, kemana Ye Chen Feng pergi? Jian Yuan bertanya. Dia memasuki bagian dalam Aula Batu, tapi kekuatanku terbatas dan aku tidak bisa masuk. Aku tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Kata Fu Yu Yue dengan jujur. Kamu masih memiliki alat bumi tingkat menengah, kan? Berikan padaku. Jian Yuan mendengar dari Jian Cheng Tian bahwa Fu Yu Yue masih memiliki alat bumi tingkat menengah dan memerintahkan dengan keras. Ya. Meski enggan, Fu Yu Yue tidak berani melanggar perintah Jian Yuan. Dia mengeluarkan alat hitam dari tas kosmosnya dan menyerahkannya kepada Jian Yuan. Setelah menerima dua alat bumi tingkat menengah, ekspresi Jian Yuan sedikit meredah. Dia melirik Fu Yu Yue yang dingin dan anggun dan berkata, Demi dua alat bumi tingkat menengah ini, aku tidak akan menghitung denganmu. Tetapi jika kamu berani melakukan sesuatu dengan Ye Chen Feng lagi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Terima kasih, Guru. Saya tidak akan berani. Fu Yu Yue menganggup. Dia tahu bahwa dia keluar dari bahaya. Hall Master Jian, apakah menurutmu istana batu adalah yang tercatat dalam catatan kuno yang muncul di alam roh sejati ribuan tahun yang lalu? Neterward Child bertanya melalui transmisi suara, matanya berbinar-binar. Sangat mungkin itu adalah aulah ilahi dengan warisan tertinggi. Jian Yuan menganggup dan berkata, Hall Master Jian, apa yang harus kita lakukan sekarang? Anak itu terjebak di alam roh sejati. Hampir mustahil bagi kita untuk menemukannya. Yu Mingzi bertanya dengan cemberut. Tunggu. Jika dia cukup beruntung untuk selamat, dia pasti akan keluar. Jian Yuan berpikir sejenak dan berkata. Dia rakus akan harta yang dimiliki Ye Chen Feng. Orang-orang dari Skyfire Sack memilih untuk menunggu di Blackpool Swamp. Orang-orang dari Storm Valley dan Thunderbird Mountain juga tidak pergi. Mereka menunggu dengan sabar sampai Ye Chen Feng muncul. Tuhan memberkati. Saya harap Cheng Feng diberkati dan menemukan jalan keluar lain dari alam roh sejati. Fu Yu Yue, yang sedang duduk bersila di samping Jian Yuan, berdoa untuk Ye Chen Feng di dalam hatinya. Kekuatan Roh, Masuki Meridianku Pada saat ini, Ye Chen Feng mengandalkan daya tahannya yang luar biasa untuk mengendalikan otak pemakan dewa untuk menelan sifat iblis dari buah hati tangis wajah hantu. Dia mulai fokus menyempurnakan meridiannya. Saat dia memaksakan kekuatan roh dari buah hati tangisan wajah hantu ke meridiannya, meridiannya terasa seperti menusuk tulangnya. Semua ototnya mengejang. Tahap ke-6 dari alam perbaikan otot, Tahap ke-7, Tahap ke-8. Ye Chen Feng menanggung tekanan spasial yang meningkat. Setelah berkultivasi dengan pahit selama 4 hari, dia akhirnya berhasil memampatkan semua energi spiritual dari buah hati menangis wajah hantu kedua ke dalam tendon dan meridiannya, mencapai lapisan ke-9 dari ranah penyempurnaan tendon. Kekuatan fisiknya mencapai 180 ribu kilogram. Dia hanya selangkah lagi untuk mencapai great accomplishment, yaitu 200 ribu kilogram. Enam meridian divine shield menjadi semakin sulit untuk dikembangkan sampai akhir. Dua buah hati tangis wajah hantu sebenarnya tidak dapat mencapai alam penyempurnaan otot. Ye Chen Feng menghela nafas pelan. Meskipun Ye Chen Feng masih memiliki beberapa spirit level soul pills, tekanan di ruang gravitasi semakin kuat dan kuat. Tubuh Ye Chen Feng juga semakin berat dan berat. Setelah merenung sejenak, dia menyerap pada gagasan berkultivasi ke alam penyempitan otot, ke alam penyempitan otot. Dia bersiap untuk menyerang tembok dunia spasial dengan seluruh kekuatannya. Ye Chen Feng duduk bersila di tempat dan diam-diam menyesuaikan nafasnya untuk sementara waktu. Dia menyesuaikan tubuhnya ke kondisi puncaknya dan perlahan berdiri melawan tekanan spasial yang luar biasa. Telapak Tangan Penghancur Awan Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan menyatukan semua kekuatan tubuhnya dengan kekuatan jiwanya, membentuk kekuatan mengejutkan sebesar 250 jin. Dia menuangkan semuanya ke telapak tangan kanannya dan mengirim serangan telapak tangan ke tembok dunia spasial yang kokoh. Gemuruh Cahaya telapak tangan yang tak terkalahkan dan menembus awan ditembakkan. Kemanapun cahaya telapak tangan pergi, gravitasi akan meledak dan aliran udara akan melonjak. Cahaya telapak tangan, yang kekuatannya dikompresi hingga ekstrim, menabrak dinding batas ruang, menyebabkannya terdistorsi. Setelah serangan telapak tangan itu, Ye Chen Feng mengirimkan tiga serangan telapak tangan lagi, terus-menerus menabrak tembok dunia spasial. Retakan seperti jaring laba-laba muncul di dinding dunia spasial. Tapi sebelum Ye Chen Feng bisa bersuka cita, retakan tembok dunia spasial mulai sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ruang yang terdistorsi kembali normal. Sialan, itu masih belum cukup. Kekuatan fisiknya hampir dua kali lipat, tetapi dia masih tidak dapat menembus tembok dunia spasial. Ye Chen Feng tidak bisa membantu tetapi menjadi cemas. Setelah istirahat sederhana, Ye Chen Feng melepaskan enam lapis energi pedang. Satu tangan terjalin dengan cahaya pedang yang mengejutkan dunia, tangan lainnya menyerang dengan cloud-sattering palm. Dia berusaha keras untuk menyerang tembok dunia spasial. Serangan kiri dan kanan Ye Chen Feng sangat menakutkan, tetapi ketangguhan tembok dunia spasial melampaui imajinasinya. Ye Chen Feng dengan gila-gilaan menyerang demi waktu sebatang dupa. Kekuatan jiwanya hampir habis, tapi dia masih belum bisa menembus tembok dunia spasial. 144. Sial, berapa banyak kekuatan yang aku butuhkan untuk menembus penghalang spasial dan meninggalkan tempat ini. Ye Chen Feng, yang kelelahan, terengah-engah saat dia mengungkapkan ekspresi tertekan. Dia merasa jika ini terus berlanjut, gravitasi-ruang gravitasi akan melebihi apa yang bisa dia tahan. Pada saat itu, kekuatannya akan sangat terpengaruh, dan dia tidak akan bisa melancarkan serangan terkuatnya. Sepertinya aku hanya bisa melakukan satu upaya terakhir. Jika aku gagal, aku khawatir aku tidak akan memiliki kesempatan lagi. Ye Chen Feng mengertakan gigi dan menggunakan kartu truf terbesarnya, teknik roh kehidupan. Dalam sekejap, dia membakar 50 tahun masa hidupnya. Sejumlah besar kekuatan hidup menyatu ke dalam tubuhnya, langsung memberinya kekuatan dari dewa binatang surgawi tingkat 1. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam. Menghadapi tekanan spasial yang tak terbatas, dia melayang ke udara dan dengan cepat mendekati penghalang spasial. Telur darah besar muncul di tubuhnya, memperkuat kekuatan jiwanya. Telapak tangan penghancur awan. Ye Chen Feng meraung. Semua kekuatan jiwa dan kekuatan di tubuhnya disalurkan ke telapak tangan kanannya. Cahaya telapak tangan yang tak tertandingi membombardir dinding batas spasial, menyebabkan dinding batas spasial terdistorsi. Sejumlah besar suara ledakan mengguncang langit seperti raungan harimau, bertahan lama di udara tanpa menghilang. Merusak. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan menahan tekanan spasial yang sangat besar. Dengan sikap arogan yang tak tertahankan, dia dengan kasar membombardir penghalang spasial. Dia secara paksa merobek celah di penghalang spasial dan hendak menerobosnya. Namun, pada saat ini, gaya gravitasi yang mengerikan muncul dari spatial barier yang akan hancur. Itu menghantam tubuh Ye Chen Feng seperti palu yang berat, langsung menghancurkannya dari udara ke tanah, menghancurkan kawah besar di tanah. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah hanya menerobos penghalang spasial saja tidak cukup untuk meninggalkan tempat ini? Dapat dikatakan bahwa pada serangan sebelumnya, Ye Chen Feng telah menggunakan semua kartu trufnya. Dia akan menerobos penghalang spasial, tetapi dia dirobohkan oleh kekuatan yang keluar dari celah spasial. Ini membuat hatinya tenggelam ke dasar. Mungkinkah metode yang saya gunakan untuk menembus penghalang spasial salah? Penghalang spasial ini tidak dapat ditembus dengan kekerasan. Memikirkan kemungkinan ini, Ye Chen Feng menekan rasa frustrasi di hatinya dan menjadi tenang. Dengan bantuan otak pemakan dewa, dia melepaskan kekuatan jiwa yang kuat ke ruang gravitasi, yang membuatnya merasa sedikit curiga. Waktu berlalu dengan cepat, tekanan di ruang gravitasi semakin kuat dan kuat. Namun, Ye Chen Feng seperti biksu tua yang sedang bermeditasi, duduk diam di tempat. Sudah 22 hari, bahwa Ye Chen Feng masih belum menembus penghalang spasial. Sepertinya dia bukan orang yang ditunggu oleh suku roh kita. Roh tablet tahu bahwa semakin dekat dia, semakin sulit untuk menembus penghalang spasial. Tidak, dia masih punya kesempatan. Melalui ruang gravitasi, roh tablet telah mengamati setiap gerakan Ye Chen Feng. Dia menyadari bahwa Ye Chen Feng telah tenang setelah menggunakan life spirit teknik pada hari ke-16. Dia menebak bahwa Ye Chen Feng masih memiliki beberapa trik, tetapi waktunya tidak tepat. Setelah tiga hari berikutnya, ketika tekanan di ruang gravitasi mencapai tingkat yang menyesakan, semua otot Ye Chen Feng bergetar di bawah tekanan. Tiba-tiba, Ye Chen Feng membuka matanya. Matanya, yang sedalam bintang, terkunci pada titik tertentu di ruang gravitasi. Teknik roh kehidupan, umur 50 tahun, terbakar. Ye Chen Feng meraung dan membakar 50 tahun umurnya lagi dengan segala cara. Dia menyalakan kekuatan hidup di tubuhnya dan sangat meningkatkan kekuatannya. Setelah menggunakan teknik roh kehidupan untuk ketiga kalinya, Ye Chen Feng telah membakar 150 tahun masa hidupnya. Namun, Ye Chen Feng tidak punya pilihan lain. Dia hanya bisa mempertaruhkan semuanya, atau dia akan mati di sini. Kekuatan Pedang Ke-6, Hancurkan Cahaya pedang yang menghancurkan bumi menyembur keluar dari tubuhnya, mengiris gaya gravitasi yang menghancurkan bumi dan menusuk ke penghalang ruang angkasa seperti merkuri yang mengalir ke tanah. Segera, serangkaian riak energi melonjak, dan sejumlah besar retakan kecil muncul di penghalang spasial. Seperti yang diharapkan, ini adalah titik lemah dari penghalang spasial. Melihat retakan kecil pada penghalang spasial, Ye Chen Feng tidak ragu. Seluruh tubuhnya terbang seperti anak panah dan menembus lapisan tekanan. Dia terbang ke udara. Kekuatan jiwa membanjiri telapak tangan kanannya seperti gelombang pasang. Dia meledakan pancaran telapak tangan yang mengejutkan yang ingin menghancurkan langit. Palem Penghancur Awan Pancaran telapak penghancur awan yang dikompres secara ekstrim membawa kekuatan penghancur yang mengejutkan. Itu mengenai titik lemah penghalang spasial dan meledakan lubang besar di penghalang spasial. Saat berikutnya, Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan melewati celah spasial. Dia menghilang dari ruang gravitasi dan kembali ke kuil. Ye Chen Feng, selamat telah lulus ujian putaran pertama. Melihat Ye Chen Feng yang telah kembali ke kuil, Roh Sejati mengungkapkan senyum langka di wajahnya yang bangga. Ia berkata dengan suara yang dalam, Ini hadiahmu. Saat ia berbicara, lengan kanan Roh Sejati menarik kehampaan dan membuka ruang kuil. Kristal merah darah yang terlihat seperti memiliki kehidupannya sendiri dan sepasang sayap emas yang mempesona terbang keluar dari celah spasial dan melayang di depan Ye Chen Feng. Kristal ini memiliki setetes esensi darah Raja Wali Emas yang tersegel di dalamnya. Sepasang sayap ini adalah sayap dari binatang surgawi tingkat 9, Raja Wali Emas, kata Roh Sejati perlahan. Esensi darah Raja Wali Emas, sayap Raja Wali Emas. Setelah mengetahui hadiah untuk putaran pertama ujian, Ye Chen Feng sangat terkejut. Golden Rock dikenal sebagai burung dengan kecepatan ekstrim. Darah Golden Rock mengalir di tubuhnya. Legenda mengatakan bahwa Golden Rock dapat melakukan perjalanan ratusan mil dengan kepakan sayapnya. Itu adalah salah satu binatang surgawi tercepat di benua Dohun. Binatang surgawi level 9, Golden Rock, setara dengan kaisar binatang tempur level 6. Raja Wali Emas pada level ini jelas merupakan keberadaan yang paling menakutkan di benua Dohun. Bahkan sulit untuk menemukan satu, apalagi membunuhnya. Dapat dikatakan bahwa nilai esensi darah Raja Wali Emas dan sayap Raja Wali Emas sudah cukup untuk mengguncang seluruh benua Dohun. Ye Chen Feng, jangan terlalu senang. Nyatanya, esensi darah Raja Wali Emas tidak seharusnya menjadi hadiah untuk ujian putaran pertama. Namun, Tuanku berpikir bahwa akan sulit bagi orang biasa untuk menyempurnakannya. Sayap Raja Wali Emas, jadi dia meninggalkan setetes esensi darah Raja Wali Emas yang paling murni. Jika kau ingin menyempurnakan sayap Raja Wali Emas dan menjadikannya bagian dari tubuhmu, pertama-tama kau harus menyempurnakan esensi darah Raja Wali Emas dan membentuk untayan darah Raja Wali Emas di tubuhmu. Hanya dengan begitu sayap Raja Wali Emas tidak akan menolak kamu dan kamu dapat memurnikannya dengan bebas, kata roh sejati. Senior, sebelum aku menerima ujian putaran kedua, bisakah aku memurnikan esensi darah Raja Wali Emas dan sayap Raja Wali Emas terlebih dahulu? Untuk meningkatkan kekuatannya, Ye Chen Feng berencana untuk menyempurnakan esensi darah Raja Wali Emas dan sayap Raja Wali Emas segera untuk meningkatkan kartu truf penyelamat nyawanya. Ia, roh sejati menganggup dan berkata, Terima kasih, senior. Setelah berterima kasih kepada roh sejati, Ye Chen Feng duduk bersila di platform tinggi dan dengan cepat memasuki ruang gelap. Dia dengan cepat memulihkan kekuatan jiwa yang telah dia keluarkan dan menyesuaikan kondisinya. Setelah sekitar satu hari, Ye Chen Feng telah sepenuhnya memulihkan kekuatan jiwanya. Setelah menyesuaikan kondisinya ke puncaknya, dia mengeluarkan kristal yang menyegel esensi darah Raja Wali Emas. Bang! Ye Chen Feng sedikit mengerahkan kekuatan dengan lima jarinya dan menghancurkan kristal merah itu. Dia membuka mulutnya dan menghisap esensi darah Raja Wali Emas yang mengandung energi kehidupan murni. 145 Esensi darah Raja Wali Emas berwarna merah cerah mengalir ke tubuh Ye Chen Feng seperti harimau ganas yang telah dilepaskan dari kandangnya. Itu meledak dengan energi yang mengejutkan dan mengamuk di sekujur tubuhnya, merusak organ dalam dan meridiannya. Dalam sekejap mata, sejumlah besar darah merembes keluar dari pori-pori Ye Chen Feng. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Untungnya, Ye Chen Feng telah mengolah perisai ilahi enam meridiannya ke alam sukses besar. Organ internal dan meridiannya jauh lebih keras daripada orang biasa, jadi dia mampu bertahan dari penghancuran esensi darah Raja Wali Emas. Seni pemakan jiwa, sempurnakan. Ye Chen Feng mengatupkan giginya dan mengandalkan daya tahannya yang tidak manusiawi untuk menahan rasa sakit yang hebat di tubuhnya. Dia mengedarkan soul devouring art berulang kali untuk menyempurnakan esensi darah Raja Wali Emas yang keras dan mengintegrasikannya ke dalam selnya. Lord True Spirit, menurutmu apakah dia bisa memurnikan esensi darah Raja Wali Emas? Esensi darah Raja Wali Emas mengandung garis keturunan binatang ilahi, Raja Wali besar bersayap emas. Orang biasa mungkin meledak dari kekuatan yang terkandung dalam esensi darah Raja Wali Emas, kata tablet spirit sambil menatap Ye Chen Feng yang pucat, yang sangat kesakitan. Jangan khawatir, Ye Chen Feng ini jauh lebih luar biasa dari yang kamu dan aku bayangkan. Dia seharusnya memiliki cara untuk menyempurnakan esensi darah Raja Wali Emas. Roh sejati memandang Ye Chen Feng dengan makna yang dalam. Itu semakin menantikannya. Ketika esensi darah Raja Wali Emas melonjak ke meridian jantung Ye Chen Feng dalam upaya untuk menghancurkan meridian jantung Ye Chen Feng, esensi darah Raja Wali Emas tiba-tiba bergetar seolah-olah telah menemukan sesuatu yang menakutkan. Itu pemalu dan ingin segera meninggalkan meridian hati Ye Chen Feng. Tetapi pada saat berikutnya, Chaos Divine Wood yang menjadi parasit meridian jantung Ye Chen Feng merasakan keberadaan esensi darah Raja Wali Emas. Itu tiba-tiba memperluas sejumlah besar akar dan menembus esensi darah Raja Wali Emas, dengan panik melahapnya. Dalam waktu kurang dari lima napas, 90 persen dari esensi darah Raja Wali Emas telah dimakan oleh Chaos Divine Wood. 10 persen sisa esensi darah Raja Wali Emas menjadi tenang dan menghentikan kehancurannya. Di bawah penyempurnaan soul-deforing art, perlahan-lahan menyatu ke dalam tubuh Ye Chen Feng. Ya, ini, kekuatan kekacauan. Chaos Divine Wood telah melahap 90 persen esensi darah Raja Wali Emas dan menghasilkan seutas kekuatan suci lima warna. Menurut analisis otak pemakan dewa, untayan kekuatan ilahi lima warna ini adalah salah satu kekuatan terkuat di alam semesta, kekuatan kekacauan. Legenda mengatakan bahwa Primal Chaos Force adalah kekuatan yang tertinggal sebelum penciptaan dunia. Itu adalah sumber dari segala sesuatu, kekuatan yang hanya bisa dikendalikan oleh dewa. Aku ingin tahu apakah aku bisa menahan ujian boneka pedang dengan untayan energi kekacauan ini. Dengan bantuan otak pemakan dewa, Ye Chen Feng berulang kali merasakan kekuatan kekacauan Primal. Dia merasakan betapa menakutkannya itu dan mengungkapkan ekspresi kejutan yang menyenangkan. Hem, ada sesuatu di tubuhnya yang bisa menahan esensi darah Raja Wali Emas. Roh Sejati, yang sedang menunggu di samping, mengungkapkan sedikit keterkejutan ketika merasakan bahwa esensi darah Raja Wali Emas telah berhenti melahap tubuh Ye Chen Feng. Tampaknya Ye Chen Feng ini memiliki banyak rahasia padanya. Mungkin dia benar-benar dapat mewarisi warisan suku roh kita. Roh Sejati berpikir sendiri. Esensi darah Raja Wali Emas mengandung energi yang sangat besar. Saat esensi darah Raja Wali Emas terus menyatu ke dalam tubuh Ye Chen Feng, kekuatan jiwa Ye Chen Feng meningkat pesat dan segera mencapai titik meluap. Jenderal Binatang Bumi Peringkat 6, Terobosan Merasa bahwa dia tidak bisa lagi menekan peningkatan kultifasinya, Ye Chen Feng membiarkan kekuatan jiwanya menembus kemacetan dan menerobos ke peringkat 6 Jenderal Binatang Bumi. Saat dia menerobos, semua sel di tubuhnya menjadi aktif dan terus menyatu dengan esensi darah Raja Wali Emas. Pada akhirnya, sepersepuluh dari esensi darah Raja Wali Emas menyatu ke dalam tubuh Ye Chen Feng dan membentuk garis keturunan Raja Wali Emas yang samar di tubuhnya. Fiu, akhirnya aku berhasil. Setelah menerobos ke peringkat berikutnya dan membentuk garis keturunan Golden Rock di tubuhnya, Ye Chen Feng menghela nafas panjang dan terbangun dari kultifasinya. Hem, setelah memurnikan esensi darah Golden Rock, Anda hanya berhasil menembus satu peringkat. Roh sejati tahu bahwa esensi darah Raja Wali Emas mengandung energi yang sangat besar. Itu tidak dapat memahami bagaimana Ye Chen Feng, yang merupakan Jenderal Binatang Buas Bumi, hanya dapat menembus satu peringkat setelah memurnikan dan menyerap esensi darah Raja Wali Emas. Roh sejati merasa bahwa Ye Chen Feng menyembunyikan rahasia besar. Tubuh junior agak istimewa, jadi esensi darah Raja Wali Emas hanya meningkatkan kultifasiku satu tingkat. Ye Chen Feng samar-samar menjelaskan. Baiklah, sekarang kamu memiliki garis keturunan Raja Wali Emas di tubuhmu, kamu hanya perlu menggabungkan darahmu dengan sayap Raja Wali Emas sebentar dan biarkan sayap Raja Wali Emas beresonansi dengan tubuhmu. Kemudian, kamu akan dapat menyerapnya, ke dalam tubuhmu dan perlahan menyempurnakannya. Roh sejati melihat bahwa Ye Chen Feng sengaja menyembunyikan rahasianya dan tidak terus bertanya. Itu memberitahu Ye Chen Feng metode untuk menyempurnakan sayap Raja Wali Emas. Ye Chen Feng hanya menyesuaikan napasnya sebentar dan mengeluarkan sayap Raja Wali Emas, yang lebar sayapnya lebih dari 3 meter. Dia menggigit jari telunjuk kiri dan kanannya dan menekannya pada sayap Raja Wali Emas, menggabungkan sejumlah besar darah dengan garis keturunan Raja Wali Emas ke dalam sayap. Karena Ye Chen Feng hanya memurnikan sepersepuluh dari esensi darah Raja Wali Emas, garis keturunan Raja Wali Emas dalam darahnya sangat tipis. Dia tidak bisa terhubung dengan sayap Raja Wali Emas meskipun dia memasukkan banyak darah ke dalamnya. Untungnya, esensi darah Ye Chen Feng sangat kuat. Dia menahan rasa pusing yang muncul di benaknya dan terus-menerus memasukkan darahnya ke dalam sayap Raja Wali Emas. Setelah sekitar 30 menit, ketika Ye Chen Feng telah kehilangan hampir setengah dari darahnya, dia akhirnya terhubung dengan sayap Raja Wali Emas. Dengan pikiran, dia menyerap sayap Raja Wali Emas ke dalam tubuhnya dan mengedarkan seni pemakan jiwa untuk menyempurnakannya secara perlahan. Kamu Chen Feng, istirahatlah. Aku akan mengirimu ke lokasi ujian kedua besok. Melihat Ye Chen Feng berhasil menyerap sayap Raja Wali Emas ke dalam tubuhnya, roh sejati berkata perlahan. Momomomong, senior, saya ingin tahu apakah Anda dapat membantu saya melihat binatang spiritual saya. Saya benar-benar ingin tahu apa itu. Ye Chen Feng tahu konsekuensi gagal dalam ujian kedua. Dia ingin mengetahui apa binatang spiritualnya sebelum ujian, jadi dia dengan lembut bertanya kepada roh sejati yang telah ada sejak lama. Tentu, roh sejati menganggup dan berkata. Berdengung. Dengan pikiran, kekuatan jiwa Ye Chen Feng melonjak keluar dari pikirannya dan berkumpul menjadi telur berwarna merah darah. Telur, binatang spiritualmu adalah telur. Roh sejati dan roh tablet terkejut ketika mereka melihat binatang spiritual Ye Chen Feng. Mereka belum pernah melihat binatang spiritual yang aneh sebelumnya. Senior, bisakah kamu melihat keadaan sebenarnya dari telur darah ini? Ye Chen Feng memandang roh sejati dan roh tablet yang berpikir keras dan bertanya. Ye Chen Feng, kami tidak dapat melihat keadaan sebenarnya dari binatang spiritual Anda hanya dengan melihat penampilannya. Namun, saya merasa bahwa telur darah ini mengandung banyak kekuatan. Jika menetas, itu harus menjadi spiritual tingkat tinggi. Binatang buas. Roh sejati berulang kali merasakan telur darah dan berkata, bagaimana dengan ini? Jika Anda dapat melewati ujian ketiga, saya akan membantu Anda menerobos ke alam abadi binatang surgawi. Dengan cara ini, binatang spiritual Anda akan bermutasi dan mungkin telur darah ini akan menetas. Terima kasih, senior. Ye Chen Feng berkata dengan penuh terima kasih. Terima kasih setelah kamu lulus ujian ketiga. Jika kamu tidak bisa, kamu akan tetap mati. Kata roh sejati tanpa jejak emosi. Junior ini mengerti. 146. Ye Chen Feng, apakah kamu siap? Roh sejati berdiri di depan Ye Chen Feng dan bertanya dengan suara yang dalam. Aku siap, Ye Chen Feng, yang telah sepenuhnya mengisi ulang kidarahnya, mengangguk dan berkata dengan tegas. Bagus, sekarang aku akan mengirimmu ke tanah terlarang tiga kuali. Selama kamu dapat memahami keterampilan dao di tablet batu dan memecahkan tiga kuali hitam, kamu akan dapat meninggalkan tanah terlarang. Ingat, durasi putaran kedua juga satu bulan. Jika kamu tidak dapat memahami keterampilan dao di tablet batu dan memecahkan tiga kuali hitam, kamu akan dihancurkan sampai mati oleh tiga kuali hitam. Setelah itu, lengan roh sejati, yang terbungkus lampu merah, dengan lembut melambai dan merobek ruang, mengirim Ye Chen Feng ke lokasi putaran kedua. Ini adalah tiga kuali hitam yang menekan tanah terlarang. Ketika Ye Chen Feng tiba di tanah terlarang tiga kuali, dia langsung melihat kuali hitam raksasa yang tingginya puluhan meter. Kuali-kuali itu benar-benar hitam dan memiliki sejumlah besar pola gelap kuno yang terukir di atasnya. Mereka bertatahkan kepala binatang buas dan memancarkan aura kuno. Ketika Ye Chen Feng melihat tiga kuali hitam, dia merasakan tekanan yang sangat besar. Dia tidak bisa membayangkan kekuatan apa yang dibutuhkan untuk memecahkan tiga kuali hitam seperti gunung ini. Pedang aura tingkat enam, hancurkan. Ye Chen Feng menarik napas dalam-dalam. Pedang aura tingkat enam menyembur keluar dari tubuhnya dan berkumpul di lengan kanannya. Dia menebas kekosongan, dan cahaya pedang yang mengejutkan menembus langit. Itu membawa kekuatan penghancur yang kuat dan menebas salah satu kuali hitam. Weng! Suara dengungan yang menusuk telinga bergema di udara di atas tanah terlarang tiga kuali dan tidak menghilang untuk waktu yang lama. Setelah diserang oleh aura pedang tingkat enam Ye Chen Feng, kuali hitam tidak meninggalkan bekas pedang di permukaannya kecuali suara keras. Serangan Ye Chen Feng tidak menyebabkan kerusakan padanya. Tes alam roh sejati memang lebih sulit dari yang sebelumnya. Untuk memecahkan kuali hitam, jumlah kekuatan yang dibutuhkan pasti beberapa kali lebih besar daripada menembus penghalang ruang. Setelah memeriksa kekokohan kuali hitam, Ye Chen Feng tidak membuang waktu lagi. Dia langsung pergi ke tengah area terlarang tiga kuali, di mana tablet dao tingginya lebih dari sepuluh meter dan memiliki permukaan sehalus cermin. Dia melepaskan kekuatan jiwanya dan menembusnya. Tiba-tiba, sejumlah besar cahaya putih muncul di benak Ye Chen Feng. Lampu putih ini dengan cepat berkumpul bersama, membentuk nyanyian kultifasi keterampilan dao kelas menengah yang misterius. Tujuh pedang penghakiman adalah teknik dao kelas menengah yang mengandung kekuatan dao besar. Mereka dibagi menjadi tujuh gaya, Extreme Frost, Thunder Defore, Warning Moon, Soon Eclipse, Sky Crumble, Destruction, dan Judgment. Ketika dikultifasikan ke puncak, seseorang dapat melepaskan kekuatan yang sebanding dengan keterampilan dao tingkat tinggi dan menghancurkan langit dan bumi. Tujuh pedang penghakiman Hanya nama keterampilan dao kelas menengah ini saja membuat Ye Chen Feng merasa sangat mendominasi, seolah-olah dia bisa mendominasi dunia. Setelah memahami tujuh pedang penghakiman, Ye Chen Feng menjadi tenang dan mengendalikan otak pemakan dewa untuk menghafal tujuh pedang penghakiman. Jika dia tidak memiliki otak pemakan dewa, Ye Chen Feng tidak akan bisa menghafal mantra kultifasi tujuh pedang penghakiman dalam sebulan hanya dengan persepsinya. Namun, dengan otak pemakan dewa, Ye Chen Feng hanya menggunakan setengah hari untuk menghafal mantra kultifasi tujuh pedang penghakiman. Dia mulai memahami kekuatan dao agung yang terkandung dalam tujuh pedang penghakiman. Kekuatan dao agung Ketika Ye Chen Feng menggunakan kekuatan otak pemakan dewa untuk memahami, dia sangat merasakan kekuatan dao agung. Dao agung melahirkan satu, satu melahirkan dua, dua melahirkan tiga, tiga melahirkan segala sesuatu. Dao agung mewakili hukum langit dan bumi. Dengan kekuatan Ye Chen Feng saat ini, mustahil baginya untuk sepenuhnya memahaminya bahkan dengan otak pemakan dewa. Untungnya, mengolah tujuh pedang penghakiman hanya membutuhkan pemahaman yang sangat dangkal tentang dao agung. Kemudian, seseorang dapat mengubah kekuatan dao besar menjadi kekuatan niat dan memahami esensi sebenarnya dari tujuh pedang penghakiman. Setelah menemukan arah untuk memahami tujuh pedang penghakiman, Ye Chen Feng benar-benar membenamkan dirinya di dalamnya. Dia mengendalikan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan kekuatan dao agung dan memahaminya berulang kali. Waktu berlalu hari demi hari saat dia terus memahami. Pada saat ini, di luar alam rahasia roh sejati, para ahli dari tiga sekte utama yang menjaga rawa Blackpool secara bertahap kehilangan kesabaran mereka. Hallmaster Jian, sebulan lagi telah berlalu, dan Ye Chen Feng masih belum keluar. Apa menurutmu dia sudah mati di alam rahasia roh sejati? Neterward Child, yang mengenakan jubah hitam dan memiliki ekspresi muram, bertanya pada Jian Yuan, yang sedang bermeditasi dengan mata tertutup. Menurut buku-buku kuno sekte api surgawi saya, tidak ada yang tinggal di alam rahasia roh sejati begitu lama. Ada kemungkinan 80 hingga 90 persen bahwa Ye Chen Feng sudah mati, Jian Yuan menganggup dan berkata. Kalau begitu, Hallmaster Jian, apakah kita perlu terus menunggu? Anak Neterward bertanya. Ya, ada kebutuhan. Kita harus menghindari kemungkinan Ye Chen Feng keluar dari alam rahasia roh sejati dengan warisan tertinggi. Meskipun kemungkinannya sangat kecil, kita tidak bisa gegabuh. Jika dia benar-benar keluar, kesempatan yang dia miliki sudah cukup untuk meningkatkan kekuatan keseluruhan dari sekte api surgawi kita beberapa tingkat. Bagaimana dengan ini, Elder Neterward Child, kamu dan Elder Huo akan terus menunggu di sini. Aku akan mengambil Middle Grade Earth Weapon dan kembali lebih dulu. Tapi jangan khawatir, kamu dan Elder Huo tidak akan kehilangan penghargaan ini. Waktu, kata Jian Yuan setelah merenung sejenak. Baiklah, maka Penatua Huo dan aku akan menunggu satu tahun lagi. Jika Ye Chen Feng masih belum muncul dalam setahun, maka kami akan kembali, Neterward Child menganggup dan setuju. Baiklah. Murid dari sekte api surgawi, perhatikan perintahku. Cepat ikuti aku, kata Jian Yuan sambil perlahan berdiri. Kamu Chen Feng, apakah kamu benar-benar mati di alam rahasia roh sejati? Fu Yu Yue melihat lubang hitam spasial dan merasakan sakit yang tak bisa dijelaskan di hatinya. Sosok Ye Chen Feng muncul di benaknya, dan dia tidak bisa melupakannya. Para ahli dari Lembah Badai dan Gunung Thunderbird yang menjaga sisi melihat Jian Yuan pergi dengan murid-murid sekte api surgawi di Winbird bersayap api, hanya menyisakan anak Neterward dan Penatua Huo. Mereka segera berkomunikasi melalui transmisi suara. Segera, para ahli dari dua sekte yang telah kehilangan kesabaran meninggalkan kedua sesepuh. Sisanya menaiki tunggangan terbang mereka sendiri dan meninggalkan rawa Blackpool. Waktu berlalu, dan 15 hari berlalu dalam sekejap. Setelah 15 hari pemahaman dan pengurangan yang tak terhitung jumlahnya, otak pemakan dewa akhirnya menangkap jejak kekuatan Jalan Agung. Meskipun jejak kekuatan ini masih sangat samar, Ye Chen Feng telah mencoba mengolah langkah pertama dari tujuh pedang penghakiman, dingin ekstrim, dengan bantuan kemampuan deduksi kuat dari otak pemakan dewa. Dingin ekstrim, kekuatan Jalan Besar berevolusi menjadi konsep air. Itu berubah menjadi cahaya pedang yang mengejutkan yang langsung membeku dan menghancurkan segalanya. Konsep air, air spiritual dingin yang mendalam tampaknya mengandung konsep air. Mungkin dengan bantuan air spiritual dingin yang mendalam, saya dapat mempercepat kultivasi dingin ekstrim saya. Ye Chen Feng terkejut, dia membersihkan pikiran yang mengganggu di benaknya dan mengendalikan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan evolusi Jalan Agung. Dia mencoba mengolah langkah pertama dari tujuh pedang penghakiman, dingin ekstrim. Biasanya, hanya setelah menerobos ke reverse beast king rilem, seseorang dapat mengintip kekuatan grid part. Namun, Ye Chen Feng mengandalkan otak pemakan dewa untuk menyentuh misteri Jalan Agung dan konsepnya. Dao dapat dipahami, tetapi tidak dapat dipahami. Jalan-Jalan Agung bisa berisi ratusan Tao, dan masing-masing tidak ada habisnya. Ada perubahan tanpa akhir dan Tao tanpa akhir. Perlahan, kekuatan jalan besar yang disimpulkan oleh otak pemakan dewa berevolusi menjadi konsep air. Gelombang-gelombang begelombang datang dari tubuh Ye Chen Feng. Sangat dingin. Merasakan konsep air di tubuhnya semakin kuat, Ye Chen Feng meledak dengan kekuatan pedang langit ke-6. Dengan kekuatan-kekuatan pedang, dia dengan paksa mengaktifkan konsep air dan menggunakan dingin ekstrim. Weng! Cahaya pedang yang terkondensasi dari konsep air menyembur keluar dari tubuh Ye Chen Feng. Itu membawa hawa dingin yang tajam saat memotong ke arah kuali hitam seukuran gunung kecil di kejauhan. 147. Ini retak. Melihat retakan di permukaan kuali hitam besar, Ye Chen Feng terkejut. Meskipun retakan ini hanya memanjang sedikit lebih dari 10 meter dan dapat diabaikan ke kuali hitam seukuran gunung, Ye Chen Feng diakinkan. Dia terus melepaskan kekuatan pedang 6 tingkat dan mengaktifkan kekuatan dao besarnya untuk membentuk cahaya pedang embun beku ekstrim. Ledakan, ledakan, ledakan. Getaran gemuruh bergema ke segala arah. Riak air yang lebat muncul di udara, menyebabkan jiwa Ye Chen Feng bergetar. Sejumlah besar darah mengalir keluar dari mulut dan telinganya. Jiwanya terluka oleh suara dari kuali hitam. Namun, Ye Chen Feng tidak memperlambat serangannya. Dia terus melepaskan kekuatan pedang 6 tingkat dan dengan paksa melepaskan frost ekstrim untuk menyerang kuali hitam. Setelah serangan berulang kali, pemahaman Ye Chen Feng tentang tujuh pedang penghakiman menjadi semakin dalam. Namun, konsumsi frost ekstrim menjadi semakin besar. Permukaan kuali hitam di depannya juga dipenuhi bekas luka pedang. Sejumlah besar retakan meluas ke segala arah. Setelah sekitar satu hari, rasa pusing di benak Ye Chen Feng menjadi semakin serius. Kekuatan jiwanya hampir habis. Dia tidak punya pilihan selain berhenti menyerang. Dia duduk bersila di tanah yang retak dan mencerna pencerahan yang baru saja diperolehnya. 13 hari lagi telah berlalu sejak dia memasuki kondisi pencerahan ini. Hanya ada dua hari tersisa sebelum batas waktu satu bulan. Jika dia tidak bisa menembus tiga kuali hitam penekan spasial dalam dua hari, dia akan kehilangan nyawanya di sini. Sama seperti Ye Chen Feng tampaknya telah melupakan waktu dan duduk bersila di tanah tanpa bergerak, dengungan pedang yang menusup telinga keluar dari tubuhnya. Itu menembus kehampaan dan menebas penghalang spasial, mengaduk riak di udara seperti bunga teratai. 7 pedang penghakiman, Frost Extreme Saat Ye Chen Feng membuka matanya, cahaya yang tak terhitung jumlahnya keluar. Pedang tajam ki yang menyembur keluar dari tubuhnya langsung berkumpul dan berubah menjadi pedang besar yang sepertinya terkondensasi dari es. Itu membekukan ruang hampa dan membawa serta kekuatan dao besar. Itu sangat menghantam kuali hitam yang retak. Gemuruh Kuali hitam yang kokoh dihancurkan oleh Seven Swords of Judgment's First Style Ye Chen Feng, Extreme Frost. Energi kekerasan menyebabkan kehampaan terdistorsi, menyebabkan bumi bergetar hebat. Fiu, aku akhirnya menghancurkan kuali hitam. Ye Chen Feng, yang telah memahami tiga belas hari pencerahan dan menghancurkan kuali hitam sekaligus, tidak memiliki kegembiraan di wajahnya. Dia jatuh dari langit dan terengah-engah. Saat kekuatan Frost Extreme meningkat, konsumsi kekuatan jiwanya juga meningkat. Dengan kekuatannya saat ini, dia hanya bisa menggunakan Frost Extreme satu kali sebelum menghabiskan semua kekuatan jiwanya. Masih ada dua hari lagi. Aku tidak punya banyak waktu lagi. Ye Chen Feng melirik dua kuali hitam mengjulang yang menekan ruang dan segera duduk bersila di tanah, memanfaatkan waktu untuk memulihkan kekuatan jiwanya yang hampir habis. Menghancurkan kuali hitam dalam 28 hari. Kecepatan ini agak lambat. Saat kuali hitam pertama hancur, roh sejati segera merasakannya. Namun, roh sejati tidak puas dengan kecepatan ini. Tuan roh sejati, apakah menurut Anda Ye Chen Feng dapat memecahkan dua kuali hitam yang tersisa dalam dua hari tersisa? Tanya roh monumen. Itu sangat sulit. Roh sejati menggelengkan kepalanya dan berkata, Huh, dengan bakat Ye Chen Feng, diberikan waktu yang cukup, masa depannya tidak terbatas. Sayang sekali jika dia mati di tanah terlarang tiga kuali. Setelah melihat bakat mengejutkan Ye Chen Feng, kecintaan roh monumen terhadap bakat muncul. Ia mendesah pelan. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh Tuan. Saya tidak berdaya untuk mengubahnya. Namun, ini terkait dengan warisan suku roh kita. Kita tidak bisa gegabu, kata roh sejati dengan acuh tak acuh. Huh, sepertinya kita harus tidur nyenyak lagi. Roh monumen mendesah pelan. Mereka tidak optimis bahwa Ye Chen Feng akan mampu memecahkan dua kuali hitam dalam dua hari tersisa dan lulus ujian. Setelah setengah hari, Ye Chen Feng telah memulihkan kekuatan jiwanya yang terkuras dan menyesuaikan tubuhnya ke kondisi puncaknya. Dia datang ke kuali hitam kedua dan siap menggunakan tujuh pedang penghakiman untuk memecahkan kuali hitam. Huff. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam, dan kekuatan pedang lapisan ke-6 menyembur keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap, cahaya pedang mengembang sangat, dan cahaya pedang tak berujung dengan cepat berkumpul, membentuk pedang cahaya yang dipenuhi udara dingin di atas kepalanya. Kekuatan pedang yang tajam memotong udara menjadi dua bagian, dan suara pedang yang menusuk telinga terdengar tanpa henti. Tujuh pedang penghakiman, kedinginan ekstrim. Ye Chen Feng meraung. Kekuatan pedang enam kali lipat mengaktifkan kekuatan dao besar. Dia mengendalikan udara dingin dan pedang ringan untuk menebas. Serangan mengerikan menyebabkan langit dan bumi jatuh ke dalam kegelapan. Boom! Bayangan pedang ekstrim chill yang merusak menebas kuali hitam. Kekuatan yang kuat meledak di permukaan kuali hitam, menyebabkan retakan muncul di kuali hitam yang tingginya puluhan meter. Kekuatan tolak yang gelap dan menindas itu seperti awan gelap dan berat, menyebar ke segala arah. Itu tidak pecah. Ye Chen Feng awalnya berpikir bahwa dia bisa menghancurkan kuali hitam dengan satu serangan pedang dengan menggunakan ekstrim chill. Namun, kenyataan memberinya pukulan berat, menyebabkan hatinya tenggelam ke dasar. Dia tidak berhasil memecahkan kuali hitam kali ini. Waktu Ye Chen Feng sangat terbatas. Dia memiliki kurang dari satu hari tersisa untuk memulihkan kekuatan jiwanya yang terkuras. Saya tidak bisa menyerah. Pasti ada jalan. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan menjernihkan pikirannya dari pikiran-pikiran yang mengganggu. Dia duduk bersila di tanah dan dengan cepat memulihkan kekuatan jiwanya yang terkuras. Ketika hari terakhir tiba, Ye Chen Feng telah memulihkan kekuatan jiwanya yang terkuras. Seluruh tubuhnya melonjak ke udara saat dia melepaskan kekuatan pedang enam lapisnya dan mengaktifkan kekuatan dao agung. Dia mengeksekusi ekstrim cold dan membombardir kuali hitam yang retak, menghancurkan kuali hitam kedua sekaligus. Huh, Ye Chen Feng telah menghancurkan kuali hitam kedua. Namun, dia memiliki kurang dari satu hari tersisa. Aku khawatir dia tidak akan memiliki kesempatan. Roh sejati mendesah pelan. Ia merasa kasihan pada Ye Chen Feng di dalam hatinya. Waktu yang tersisa untuk Ye Chen Feng semakin berkurang. Namun, tidak ada sedikitpun kepanikan di wajah Ye Chen Feng. Dia memanfaatkan waktu terbatas yang dia miliki untuk segera memulihkan kekuatan jiwanya yang terkuras. Ketika masih ada dua jam tersisa sebelum batas waktu satu bulan, Ye Chen Feng, yang telah sepenuhnya memulihkan kekuatan jiwanya, berdiri. Matanya yang dalam menatap kuali hitam terakhir. Keberhasilan atau kegagalan tergantung pada ini. Ye Chen Feng menarik napas dalam-dalam dan menyesuaikan tubuhnya ke kondisi puncaknya. Tubuhnya terbang ke udara seperti pedang tajam dan berhenti di udara. Tujuh pedang penghakiman, kedinginan ekstrim. Teriak Ye Chen Feng. Suara dinginnya bergema di antara langit dan bumi. Pedang yang dipenuhi dengan udara yang sangat dingin menebas dari langit dengan kekuatan dao besar. Itu dengan kejam menebas kuali hitam terakhir. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di kuali hitam, tetapi tidak pecah. Primal Chaos Force, hancurkan untukku. Ye Chen Feng menggunakan ekstrim chill. Begitu dia menghabiskan kekuatan jiwanya yang terakhir, dia menggunakan kartu truf terbesarnya. Primal Chaos Force dipelihara oleh Primal Chaos Divine Wood dan menembakkannya ke kuali hitam yang retak. Meskipun untayan kekuatan kekacauan primal ini hanya seukuran rambut sapi, kekuatan ledakannya mengguncang langit dan bumi. Saat menabrak kuali hitam yang retak, itu langsung meledak dengan kekuatan penghancur. Ketika menghancurkan kuali hitam, itu meledakkan lubang hitam besar melalui ruang di antara ketiga kuali. Kesuksesan. 148. Energi Primal Chaos Mengapa kamu memiliki energi Primal Chaos di tubuhmu? Melalui tanah terlarang tiga kuali, roh sejati merasakan energi kekacauan primal yang dilepaskan Ye Chen Feng di saat-saat terakhir. Kejutan mendalam muncul di wajahnya yang angkuh. Saya memperoleh energi kekacauan primal secara kebetulan. Ye Chen Feng sengaja menyembunyikan keberadaan Primal Chaos Divine Wood dan menjelaskan secara samar. Bakat luar biasa, kekuatan absolut, pemahaman yang mengejutkan, dan keberuntungan besar. Ye Chen Feng, kamu mungkin orang yang ditunggu-tunggu oleh suku roh kami. Mata roh sejati bersinar terang saat menatap Ye Chen Feng, yang menyembunyikan rahasia besar. Seolah-olah itu ingin melihat melalui dirinya. Suku roh, senior, ras apa suku roh itu? Ye Chen Feng mengangkat alisnya. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang suku roh. Mari kita bicarakan setelah kamu melewati babak terakhir. Meskipun roh sejati sangat memikirkan Ye Chen Feng, itu tidak mengungkapkan informasi penting apapun sebelumnya. Kamu Chen Feng, ini hadiahmu. Sebuah tablet batu dengan kekuatan pedang lengkap dan artefak langit tingkat rendah, pedang langit patahan raksasa. Saat dia berbicara, tangan kanan roh sejati, yang diselimuti cahaya merah, mengusap kekosongan. Sebuah tablet batu seukuran telapak tangan yang berisi aura pedang yang luas, serta pedang surgawi kesalahan raksasa yang beratnya 5.000 kg, terbang keluar dari celah spasial dan melayang di depan Ye Chen Feng. Apakah menurutmu hadiah putaran kedua jauh lebih buruk daripada putaran pertama? Roh sejati bertanya dengan senyum langka saat melihat ekspresi Ye Chen Feng ketika dia menerima tablet batu kekuatan pedang dan pedang langit patahan raksasa. Sedikit. Meskipun tablet batu dengan kekuatan pedang lengkap sangat berharga dan pedang langit patahan raksasa adalah artefak langit, dibandingkan dengan esensi darah Raja Wali Emas dan sayap Raja Wali Emas, itu jauh lebih tidak berharga. Sebenarnya, hadiah yang paling berharga di babak kedua bukanlah tablet batu kekuatan pedang, tetapi nyanyian budidaya tujuh pedang penghakiman. Keterampilan dao kelas menengah sangat langka di domen surga, apalagi benua roh pertarunganmu. Jika Anda dapat memahami langkah ketujuh dari tujuh pedang penghakiman, kekuatan serangan Anda akan sebanding dengan keterampilan dao tingkat tinggi. Dengan satu tebasan, Anda dapat menghancurkan bulan dan menenggelamkan bintang. Domen surgawi Ye Chen Feng mempelajari banyak informasi dari roh sejati yang belum pernah dia hubungi sebelumnya, dan rasa ingin tahu yang kuat muncul di hatinya. Baiklah, kamu memiliki tiga hari untuk memahami tablet batu kekuatan pedang. Setelah tiga hari berlalu, aku akan mengirimu ke tempat percobaan terakhir dan menerima percobaan hidup dan mati boneka pedang, kata roh sejati. Iya. Ye Chen Feng menganggup dan menghilangkan pikiran yang mengganggu di benaknya. Dia duduk bersila di tanah dan memulihkan kekuatan jiwanya yang kelelahan saat dia melepaskan kekuatan jiwanya ke tablet batu kekuatan pedang dan memahami kekuatan pedang sempurna yang terkandung di dalam tablet batu. Bekas luka pedang Ada sepuluh bekas luka pedang di loh batu ini, dan kekuatan pedang yang terkandung di masing-masing dari sepuluh bekas luka pedang meningkat secara berurutan. Ketika kekuatan jiwa Ye Chen Feng meresap ke dalam tablet batu kekuatan pedang, dia menemukan sepuluh bekas luka pedang dengan kedalaman yang berbeda-beda. Di antara mereka, bekas luka pedang hitam pekat terakhir memberi Ye Chen Feng rasa bahaya yang kuat. Bunyi dengungan Ketika kekuatan jiwa Ye Chen Feng meresap ke bekas luka pedang pertama yang paling dangkal, dia segera merasakan kekuatan pedang yang tak tertandingi dilepaskan dan menembus tablet batu kekuatan pedang. Ye Chen Feng telah memahami kekuatan pedang enam surga, jadi kekuatan pedang pertama tidak banyak membantunya. Otak pemakan dewa hanya perlu menyimpulkannya sekali sebelum dia memahami esensi sebenarnya dari kekuatan pedang ini dan mulai memahami kekuatan pedang kedua. Tuan Roh Sejati, menurut Anda apa peluang Ye Chen Feng untuk melewati ujian terakhir? Roh tablet memandang Ye Chen Feng, yang diresapi dengan kekuatan pedang yang tidak menghilang untuk waktu yang lama, dan bertanya. Ye Chen Feng ini menyembunyikan terlalu banyak rahasia. Dia sebenarnya bisa menggunakan kekuatan caotik untuk menyerang. Jika dia masih bisa menggunakan kekuatan caotik saat menghadapi boneka pedang, maka dia memiliki peluang 80% untuk melewati ujian hidup dan mati. Tapi jika dia tidak memiliki kekuatan kekacauan untuk melindunginya, maka dia hanya memiliki peluang 30% untuk melewati ujian hidup dan mati, kata Roh Sejati perlahan. Tuan Roh Sejati, saya punya perasaan bahwa dia mungkin benar-benar orang yang ditunggu-tunggu oleh klan roh kita, kata Roh Tablet. Mari kita tunggu sampai dia melewati ujian terakhir. Roh Sejati berkata, dan jangan lupa, alam rahasia Roh Sejati hanyalah percobaan pertama yang ditetapkan oleh klan roh kita. Jika dia ingin mendapatkan warisan tertinggi sejati dari klan roh kita, dia masih harus menempuh jalan panjang. Sehari berlalu dengan cepat, tiba-tiba, kekuatan pedang keluar dari tubuh Ye Chen Feng dan bergegas ke puncak Aula Ilahi. Setelah kekuatan pedang pertama, kekuatan pedang lain ditembakkan dari tubuh Ye Chen Feng dan menyerang bagian atas Aula Ilahi. Saat kekuatan pedang terus menembak keluar dari tubuh Ye Chen Feng, pemahaman Ye Chen Feng tentang kekuatan pedang semakin dalam. Akhirnya, kekuatan pedang di tubuh Ye Chen Feng mengalami perubahan kualitatif, mencapai kekuatan pedang tujuh langit. Hanya dalam satu hari, dia berhasil mendorong kekuatan pedangnya ke tujuh surga. Ye Chen Feng ini benar-benar bisa disebut jenius. Merasakan perubahan kekuatan pedang di tubuh Ye Chen Feng, roh sejati tidak bisa tidak memuji. Setelah hari lain, tubuh Ye Chen Feng tiba-tiba mengeluarkan teriakan pedang yang keras. Riak air yang lebat muncul di udara di sekitar tubuhnya. Gelombang kekuatan pedang melonjak keluar dari tubuhnya dan menembus lurus ke arah atap istana, dengan paksa menembus celah-celah pembatas di atap istana. 8. Surga Kekuatan Pedang Roh sejati dan roh tablet bertukar pandang dan melihat keterkejutan yang dalam di mata masing-masing. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa Ye Chen Feng, yang hanya seorang jenderal binatang bumi, memiliki bakat yang luar biasa. Masih ada satu hari lagi. Aku seharusnya bisa mendorong kekuatan pedangku ke sembilan langit. Ye Chen Feng menghitung waktu dan terus mengendalikan otak pemakan dewa untuk mempelajari tablet batu kekuatan pedang. Ketika batas waktu tiga hari mendekat, udara di sekitar tubuh Ye Chen Feng tiba-tiba mulai mengalir dengan cepat, membentuk arus berlawanan dalam jumlah besar. Ye Chen Feng, yang sedang duduk bersila di tanah, seperti pedang berharga yang telah disegel selama ratusan tahun. Begitu terhunus, itu mengejutkan semua orang. 9. Surga Kekuatan Pedang, Lengkap Ye Chen Feng tiba-tiba membuka matanya yang tertutup rapat. Ketajaman tanpa batas ditembakkan, menyebabkan kehampaan bergetar. Setelah tiga hari belajar, Ye Chen Feng meminjam kekuatan otak pemakan dewa dan akhirnya memahami kekuatan pedang sembilan surga. Kekuatan ofensifnya telah meningkat beberapa kali. Tidak buruk, tidak buruk. Dalam tiga hari, kamu telah memahami tiga surga kekuatan pedang. Bahkan di perlombaan roh di masa lalu, pemahamanmu akan berada di puncak. Roh sejati muncul di hadapan Ye Chen Feng dan tidak pelit dengan pujiannya. Senior, dengan kekuatanku saat ini, apa peluangku melewati ujian hidup dan mati? Meskipun kekuatan ofensifnya telah meningkat pesat, Ye Chen Feng tahu bahwa jarak antara dia dan raja yang tiada taranya seperti perbedaan antara langit dan bumi. Jika Anda dapat menggunakan caotik force, maka Anda memiliki setidaknya 80 persen peluang untuk melewati ujian hidup dan mati. Namun, jika Anda tidak dapat menggunakan caotik force dan mengandalkan kekuatan Anda sendiri, maka Anda hanya memiliki peluang 30 persen untuk lulus. Kata roh sejati. Hanya peluang 30 persen, Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam saat jejak keseriusan muncul di wajahnya. Jika dia tidak bisa melewati cobaan hidup dan mati, maka semua usahanya akan sia-sia, dan akibatnya dia akan kehilangan nyawanya. Baiklah, kamu tidak punya jalan keluar sekarang. Beristirahatlah dengan baik. Setelah dua jam, aku akan mengirimmu ke lokasi ujian terakhir untuk menerima ujian boneka roh pedang. Roh sejati menatap Ye Chen Feng, yang memiliki ekspresi berat, dan berkata. Oke. Ye Chen Feng mengangguk berat. Dia diam-diam mengatur nafasnya dan menunggu persidangan terakhir. Dua jam kemudian, celah spasial hitam pekat muncul di hadapan Ye Chen Feng. Ketika Ye Chen Feng melewati celah spasial, dia memasuki wilayah aneh di luar angkasa. Di atas langit berbintang melayang seorang pria tegas tanpa ekspresi dengan pedang di tangannya. 149. Aku adalah lawanmu dalam ujian hidup mati ini. Berdasarkan usia tulangmu, aku akan menekan kekuatanku ke level Raja Binatang tingkat 1. Kamu hanya perlu menahan seranganku selama dua jam dan tidak mati. Boneka pedang perlahan berjalan di depan Ye Chen Feng dan berkata tanpa emosi, juga, saat kita bertarung, kamu bisa menggunakan senjata apapun yang kamu mau. Oke, mari kita mulai. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan memanggil sayap Raja Wali Emas yang telah dia sempurnakan ke dalam tubuhnya. Dia berencana menggunakan sayap Raja Wali Emas untuk meningkatkan kecepatannya dan menunda boneka pedang. Bersenandung Begitu Ye Chen Feng selesai berbicara, pedang cahaya setinggi enam kaki enam inci di tangan boneka pedang menarik bayangan pedang yang aneh. Itu merobek ruang dan menebas Ye Chen Feng dengan kecepatan yang sulit dilihat dengan mata telanjang. Saat boneka pedang menyerang, indra tajam Ye Chen Feng merasakan bahaya. Dia bereaksi lebih awal. Sayap Raja Wali Emas di punggungnya mengepak dengan keras, menciptakan hembusan angin. Dia terbang ke udara dan nyaris menghindari serangan suat pupet. Pedang Surga Raksasa Ye Chen Feng menamparkan tas kian kun miliknya. Pedang langit dan bumi raksasa terbang keluar dan ke tangannya. Pada saat ini, boneka pedang menebas untuk kedua kalinya. Cahaya pedang secepat kilat saat menebas Ye Chen Feng. Tebasan ini lebih cepat dan lebih kuat dari yang pertama. Itu benar-benar mengunci Ye Chen Feng, membuatnya merasa seperti tidak punya tempat untuk bersembunyi. Dia hanya bisa bertahan dengan seluruh kekuatannya. Pedang Bentuk Sembilan Surga, Bunuh Instan Ye Chen Feng tidak berani menggunakan tujuh pedang penghakiman. Dia hanya bisa mencoba untuk menggabungkan bentuk Pedang Sembilan Surga ke dalam Pedang Raksasa Surga dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk bertahan melawan tebasan kedua. Ledakan Ketika tebasan kedua suat pupet mengenai gigantik Vault Heavenly Suat, kekuatan ledakan langsung menghancurkan sembilan bentuk Pedang Giant Vault Heavenly Suat dan kekuatan lebih dari 200 ribu jin. Pedang surgawi kesalahan raksasa diguncang dari tangan Ye Chen Feng, dan sejumlah besar darah menyembur keluar dari lengannya. Jika Ye Chen Feng tidak mengembangkan perisai ilahi enam meridian ke tahap keempat, serangan pedang ini sudah cukup untuk menghancurkan lengan Ye Chen Feng. Terlalu kuat, serangan suat pupet ini terlalu kuat. Jika aku terkena serangannya, aku akan kehilangan kemampuanku untuk bertarung dalam sekejap. Kata Ye Chen Feng dengan rasa takut yang tersisa. Dia tidak punya waktu untuk mengambil pedang surgawi kesalahan raksasa. Bunyi dengungan-dengungan. Saat Ye Chen Feng terengah-engah, pedang suat pupet berdengung keras. Tiga lampu pedang tajam seperti tiga aliran cahaya saat mereka terus menebang, menutup rute pelarian Ye Chen Feng. Teknik roh kehidupan, bakar umur 150 tahun. Dengan hidupnya yang tergantung pada seutas benang, Ye Chen Feng tidak ragu untuk membakar umur 150 tahun. Sejumlah besar kekuatan hidup langsung memenuhi tubuhnya, meningkatkan kekuatannya tanpa batas, memungkinkan dia untuk memiliki kekuatan dewa surgawi tingkat 6 untuk waktu yang singkat. Meskipun kekuatannya telah meroket hingga batasnya, Ye Chen Feng hanya memiliki sisa umur 30 tahun. Namun, untuk lulus ujian boneka pedang, dia tidak peduli. Desir, desir. Dengan kekuatannya yang meroket, Ye Chen Feng mengepakkan sayap Raja Wali Emasnya dengan cepat. Dalam waktu yang sangat singkat, dia terus menghindari tiga lampu pedang yang berpotongan dari wayang pedang dan mengambil pedang surgawi kesalahan raksasa yang telah jatuh ke langit berbintang. Saat dia menghindari boneka pedang, otak pemakan dewa terus-menerus menghitung lintasan serangan boneka pedang, mencoba mengulur waktu. Namun, serangan suat pupet tidak menentu dan tidak memiliki lintasan untuk dibicarakan. Ye Chen Feng tidak bisa memahami lintasan serangan. Kecepatanmu tidak buruk, tetapi jika kamu ingin menghindari seranganku, aku khawatir itu tidak cukup. Mata seperti permata suat pupet menembakkan sinar cahaya. Light saber di tangannya menebas udara, dan celah besar muncul di langit berbintang. Itu seperti mulut iblis, memanjang ke arah Ye Chen Feng dengan kecepatan yang sangat cepat. Kekuatan Pedang Sembilan Surga Ye Chen Feng tahu bahwa mengelak secara membabi buta tidak akan membantu. Dia harus melemahkan serangan pedang boneka sebanyak mungkin untuk mengulur waktu sebanyak mungkin. Desir Cahaya pedang yang dipenuhi dengan kekuatan Pedang Sembilan Surga menghantam bayangan pedang wayang pedang dan hancur tanpa ketegangan. Namun, kekuatan Pedang Sembilan Langit masih berhasil memperlambat serangan bayangan pedang itu. Ye Chen Feng memanfaatkan penundaan sesaat ini. Sayap Raja Wali Emas di punggungnya berkilat keras, dan dia berubah menjadi bayangan emas untuk menghindari serangan itu. Dalam sekejap Ye Chen Feng mengelak, boneka pedang meluncurkan serangan lain. Light Saber menebas kehampaan, dan cahaya pedang sabit sepanjang 100 meter, seperti bulan yang memudar turun ke dunia vana, dengan kejam menebas ke arah Ye Chen Feng. Tebasan ini menyebabkan seluruh ruang menjadi kacau. Itu sangat memperlambat kecepatan terbang Ye Chen Feng, memberinya perasaan bahwa dia tidak punya tempat untuk bersembunyi. Ye Chen Feng tidak punya pilihan selain mengatupkan giginya dan menuangkan kekuatan Pedang Sembilan Surga, lebih dari 200 ribu kilogram kekuatan, dan kekuatan air roh dingin yang mendalam ke Pedang Surga Wipatahan Raksasa, memaksimalkan kekuatan ofensifnya hingga batas terbesar. Pedang Bunuh Instan Ye Chen Feng meraung. Tubuhnya menyatu dengan Pedang Surgawi Kesalahan Raksasa, berubah menjadi bayangan pedang putih yang sangat tipis. Itu seperti meteor yang menghantam cahaya pedang bulan sabit. Gemuruh. Kekuatan yang melampaui apa yang Ye Chen Feng bisa tahan meledak. Itu sangat kuat sehingga menghancurkan serangan pedang pembunuh instan Ye Chen Feng, yang telah dia gunakan untuk menggabungkan tiga kekuatan besar. Sejumlah besar kekuatan pedang menembus tubuh Ye Chen Feng, meledakannya sejauh 100 meter, dan dia jatuh ke langit berbintang. Darah mengalir tak terkendali dari tubuhnya. Kekuatan pedang yang menakutkan dengan sembrono menghancurkan tubuhnya dan melonjak ke arah jantungnya. Saat ini, Ye Chen Feng sudah bisa mencium aroma kematian. Pada saat kritis ini, caotik di fine wood parasit di hati Ye Chen Feng melindunginya, menghalangi serangan kekuatan pedang dengan lapisan akar. Kayu ilahi yang kacau. Ye Chen Feng, yang dipenuhi keringat dingin, menghela nafas lega. Jika bukan karena caotik di fine wood yang melindungi hatinya, jantungnya mungkin akan tertembus. Bahkan jika dia tidak mati, kultifasinya akan lumpuh. Iya, aku tidak berpikir bahwa dengan kekuatanmu, kamu akan dapat memblokir pedangku secara langsung tanpa harus mati. Boneka pedang memandang Ye Chen Feng, yang berlumuran darah dan terbaring di angkasa, dan sedikit terkejut. Namun, bahkan dengan caotik di fine wood melindungi hatinya, Ye Chen Feng tidak yakin bahwa dia bisa memblokir serangan suat pupet selama 2 jam tanpa mati. Pada saat ini, hanya sedikit lebih dari 10 menit telah berlalu. Mari kita lihat berapa banyak serangan pedangku yang bisa kamu blokir. Mata boneka pedang dipenuhi dengan niat membunuh. Seluruh tubuhnya berubah menjadi cahaya pedang yang cepat, dan dengan kecepatan yang beberapa kali lebih cepat dari kecepatan cahaya, itu menembus ke arah Ye Chen Feng. Saat pedang menembus, pusaran aneh muncul di ruang tak berujung. Seluruh ruang tampaknya ditelan oleh pusaran, dan gelap gulita. Tidak baik. Ye Chen Feng merasakan pendekatan kematian dari pedang suat pupet. Dia tidak ragu bahwa jika dia tidak bisa memblokir pedang ini, dia pasti akan mati. Esensi Darah Rock Emas, Bakar Ye Chen Feng menarik napas dalam-dalam dan membakar darah Raja Wali Emas yang tipis di dalam darahnya. Dia mengaktifkan kecepatan tercepat Golden Rock Wings dan dengan cepat terbang ke udara, menghindari serangan pedang suat pupet. Meledak. Seketika Ye Chen Feng mengelak, pedang suat pupet menebas kehampaan. Kekuatan yang kuat merobek bekas luka pedang sepanjang beberapa ratus meter di kehampaan, menimbulkan badai hitam tak berujung dan membombardir tubuh Ye Chen Feng. Sayap Raja Wali Emas, lindungi. Merasakan teror badai hitam, Ye Chen Feng buru-buru mengendalikan sayap Raja Wali Emas di depannya untuk memblokir kekuatan penghancur badai hitam. 150. Dengung. Dengung. Saat tubuh Ye Chen Feng akan dicabik-cabik oleh badai hitam, jimat yang diberikan Sue Piao Ling padanya tiba-tiba hancur. Cahaya pertahanan yang kuat bersinar dari tubuhnya, dengan paksa memblokir serangan badai hitam. Itu jimat itu. Melihat cahaya pertahanan di sekitar tubuhnya, Ye Chen Feng memikirkan jimat yang diberikan Sue Piao Ling padanya. Itu bisa memblokir serangan habis-habisan dari Master Sekte Suan Bis. Jika bukan karena jimat ini, kekuatan pedang wayang pedang sudah cukup untuk menghancurkan tubuhnya dan membunuhnya. Namun, bahkan jika dia selamat di bawah perlindungan jimat, dia tidak akan dapat memblokir serangan berikutnya dari boneka pedang. Hanya masalah waktu sebelum dia meninggal. Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya benar-benar akan mati di sini? Melihat boneka pedang yang nyaris tak terkalahkan yang menginjak kehampaan dan mendekatinya langkah demi langkah, Ye Chen Feng merasakan ketidakberdayaan yang kuat. Hatinya tenggelam ke dasar. Benar, saya masih memiliki kartu truf yang belum saya gunakan. Mungkin kartu truf ini bisa membalikkan keadaan. Saat tubuh boneka pedang bersinar dengan cahaya pedang yang tak terkalahkan, pikiran Ye Chen Feng berkelebat. Dia tiba-tiba memikirkan kartu truf yang bisa membalikkan keadaan. Dan kartu truf ini adalah divisi otak pemakan dewa, divisi otak pemakan jiwa yang dapat melahap kesadaran otak. Keberhasilan atau kegagalan tergantung pada ini. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan bersiap untuk pertarungan terakhir. Jika divisi otak pemakan jiwa gagal, maka dia pasti akan dibunuh oleh boneka pedang. 7. Pedang Penghakiman, Kedinginan Ekstrim Untuk lebih dekat dengan boneka pedang, Ye Chen Feng memutuskan untuk menyerang dengan sekuat tenaga. 9. Gerakan pedang di tubuhnya menyembur keluar dan dengan paksa menyimpulkan kekuatan dao besar, membentuk hawa dingin tak berujung yang membekukan langit berbintang yang luas. Memotong Ketika kekuatan grit dao mencapai puncaknya, Ye Chen Feng mengubah tubuhnya menjadi pedang dan dengan paksa menebas cahaya pedang ekstrim chill. Itu merobek langit berbintang dan menebas boneka pedang. Merusak Boneka pedang memandangi kehampaan yang membeku dan cahaya pedang dingin ekstrim yang berisi kekuatan dao besar menebasnya. Matanya yang seperti permata bersinar dengan cahaya. Cahaya pedang yang mengejutkan menembus langit dan menebas cahaya pedang ekstrim chill Ye Chen Feng. Saat kedua lampu pedang bertabrakan, gelombang besar terjadi. Kekuatan tak terbatas itu seperti gelombang-begelombang yang menghantam langit berbintang, merobeknya. Suara mendesing. Ketika dua kekuatan besar itu bertabrakan, Ye Chen Feng menahan perasaan lemah yang kuat di tubuhnya dan mengendalikan sayap Raja Wali Emas untuk mengepak dengan marah. Dia tidak peduli dengan kerusakan pada tubuhnya dan risiko yang sangat besar, dan mengambil risiko untuk mendekati boneka roh pedang. Mati. Bermandikan badai, Sword Spirit Puppet tidak terpengaruh sedikitpun. Ketika melihat Ye Chen Feng berani mendekatinya, matanya yang cerah mencerminkan niat membunuh yang kuat. Pedang ringan di tangannya menusuk ke arah dada Ye Chen Feng dengan kecepatan yang sangat cepat, ingin menembus dadanya. Pikiran Devorer, melahap. Melihat dada Ye Chen Feng hendak ditusuk, Ye Chen Feng segera mengelak. Namun, kecepatan Sword Spirit Puppet terlalu cepat. Aura pedang yang terkondensasi di permukaan pedang cahaya masih memotong tubuh Ye Chen Feng, hampir membelahnya menjadi dua. Sejumlah besar darah menyembur keluar seperti air mancur. Saat tubuh Ye Chen Feng terluka parah, seberkas cahaya berdarah keluar dari pikirannya dan mengenai kepala boneka pedang. Pikiran pemakan dengan cepat menggeliat ke kepala boneka pedang melalui tujuh lubangnya dan mulai melahap jiwanya. Gelombang energi jiwa yang menakutkan meledak dari pikiran boneka roh pedang, mengirim Ye Chen Feng, yang berdarah deras, terbang. Tentu saja, pikiran Devorer dapat melahap jiwa Sword Puppet. Melihat boneka roh pedang yang memegangi kepalanya dengan kedua tangan dan mengeluarkan raungan yang menyakitkan, Ye Chen Feng yang terluka parah menghela nafas lega. Dia mencoba yang terbaik untuk menjauhkan diri dari wayang roh pedang yang mengamuk sehingga dia tidak akan terpengaruh. Aku ingin tahu apakah pikiran Devorer dapat melahap jiwa boneka pedang. Jika gagal, habislah aku. Ye Chen Feng menggunakan teknik pemakan jiwa untuk menyembuhkan luka-lukanya sambil melihat boneka pedang yang mengaum dari jauh. Dia berdoa dalam hati. Waktu berlalu, boneka pedang mencengkeram kepalanya dan meraung selama setengah waktu dupa. Kekuatan jiwa yang dilepaskan dari pikirannya semakin lemah dan semakin lemah. Perlahan-lahan, pikiran pemakan melahap jiwa boneka pedang dan mengambil alih otaknya, membangun hubungan dengan pikiran pemakan. Fiu, akhirnya aku berhasil. Ye Chen Feng menghela nafas lega ketika dia merasakan bahwa boneka pedang telah kehilangan kesadarannya sendiri dan sepenuhnya berada di bawah kendali pikiran pemakan. Wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Pada saat ini, celah muncul di langit berbintang yang tak berujung. Roh sejati yang terkejut muncul di langit berbintang. Itu memandang Ye Chen Feng seolah-olah dia adalah monster dan bertanya, apa yang kamu lakukan pada boneka pedang? Mengapa jiwa guru dalam pikirannya menghilang? Junior memiliki harta yang bisa melahap jiwa. Jiwa swat pupet dilahap oleh harta milikku itu. Ye Chen Feng samar-samar menjelaskan. Harta karun yang bisa melahap jiwa. Roh sejati dan roh tablet bahkan lebih terkejut lagi. Senior, sekarang boneka pedang berada di bawah kendaliku, apakah ini berarti aku lulus? Ye Chen Feng memandang roh sejati dan bertanya. Lulus. Sebelum boneka pedang dapat berbicara, kekuatan jiwa yang sangat besar muncul di langit berbintang. Itu berkumpul menjadi kepala seperti meteor raksasa dan berbicara dengan suara yang dalam. Menguasai. Melihat kepala raksasa di depan mereka, roh sejati dan roh tablet dipenuhi dengan kegembiraan. Mereka berdua berlutut di tanah dan membungku hormat. Adapun Ye Chen Feng, dia melihat ke kepala yang memancarkan tekanan yang menakutkan. Hatinya kacau, dan ekspresi hormat muncul di wajahnya. Sudah lebih dari seratus ribu tahun. Harta yang kutinggalkan di sini akhirnya memiliki penggantinya. Mata kepala besar, yang sedalam bintang di langit, menatap Ye Chen Feng yang tak kenal takut, yang menahan tekanannya, dan berkata dengan puas. Sebelum aku memberimu hadiah, kamu harus menjawab pertanyaanku. Senior, tolong tanyakan, kata Ye Chen Feng dengan nada yang tidak angku atau rendah hati. Menerima warisan dari klan roh berarti bahwa anda harus memikul hutang darah dari klan roh. Jalan balas dendam ini kemungkinan besar merupakan jalan yang tidak bisa kembali. Apakah anda bersedia memulai jalan yang tidak bisa kembali ini dan membalaskan dendam klan roh? Tanya kepala raksasa itu. Senior, bolehkah aku tahu siapa musuh dari klan roh? Ye Chen Feng berpikir sejenak dan bertanya. Kamu terlalu lemah sekarang. Tidak perlu tahu siapa musuh klan roh. Kamu hanya perlu menjawab jika kamu bersedia menanggung hutang darah klan roh dan membalaskan dendam klan roh, kepala raksasa dikatakan. Saya bersedia. Ye Chen Feng menarik napas dalam-dalam, menganggup dan berkata. Alasan dia setuju bukan hanya karena dia memiliki kesan baik yang tidak dapat dijelaskan tentang klan roh, tetapi yang lebih penting, jalur kultivasi adalah jalan yang tidak bisa kembali. Peluang besar ada di depannya, dan dia tidak bisa melepaskannya bagaimanapun caranya. Oke, kalau begitu bersumpah demi surga. Setelah kamu bersumpah, aku akan memberimu harta paling berharga di alam roh sejati, kata kepala raksasa itu dengan suara rendah. Aku, Ye Chen Feng, bersedia bersumpah pada surga bahwa aku akan memikul hutang darah klan roh dan membunuh musuh. Ye Chen Feng menganggup dan bersumpah pada surga tanpa ragu. Terima kasih telah menonton!